Intro Abdullah Yusuf Salah seorang ketua kelompok petani Jamur Tiram Binaan Kodim 0103 Lilawangsa mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usahanya dari Komandan Kodim 0103 Lilawangsa Letkol Eka Oktavian Wahyu Cahyono Bantuan modal usaha kepada kelompok petani Budi Dayak Jamur Le Sago Aceh di Gampung Asan Kareng, Kecamatan Belang Mangat diserahkan langsung oleh Dandim 0103 Lilawangsa di lokasi usaha home industry sektor pertanian tersebut Meski baru beberapa bulan menggeluti bidang usaha jamur tiram tersebut kelompok petani ini sudah kewalahan dalam mencukupi kebutuhan pasar Bahkan, jamur yang dihasilkan oleh kelompok petani ini sudah berhasil menembus pasar kota Banda Aceh Dengan harga per kilogram mencapai Rp30.000 dengan masa tanam dan panen hanya satu bulan setengah menjadikan komoditi sangat potensial untuk dikembangkan Kelompok petani ini juga memamerkan hasil olahan jamur tiram mulai dari jamur tiram lada hitam hingga jamur tiram goreng crispy Harapannya bagi masyarakat ini merupakan sebagai warna untuk menjadi pekerjaan Jadi apabila masyarakat mungkin di sela-sela waktunya bertani bisa mengembangkan ini Karena yang pemiliknya Pak Dula juga petani juga tapi bisa mengembangkan jamur Sementara itu, Abdullah mengakui bahwa jamur tiram hasil usaha dari kelompok tani pimpinannya berhasil menjangkau pasar kota Banda Aceh Bahkan, kewalahan dalam memenuhi permintaan pasar Dari Lok Semawi, Denny Muhtadi, Pelita On TV melaporkan Selamat menikmati